Baik bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan saya di Abil Maywa Channel Jadi teman-teman channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan Microsoft Office serta tips dan triks komputer Jadi pada video kali ini teman-teman ya kembali lagi admin akan mencoba mengupdate ya informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru formasi tahun 2023 maksudnya ya Yang mana disini kami akan membahas teman-teman ya Tiga kabar baik ya untuk P1, P2, P3 yang di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhan formasi P3K Guru tahun 2023 Jujur teman-teman ya admin membuat video ini itu berdasarkan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan Di kolom komentar channel ini yang mempertanyakan terkait dengan posisi guru honorer Yang di sekolah induknya itu sudah tidak ada formasi Adakah kabar baik untuk itu? Oke kita langsung bahas ya Tapi sebelum kita lanjut teman-teman ya bagi rekan-rekan guru yang baru pertama kali menemukan channel ini Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya Agar setiap hari Bapak Ibu bisa mendapatkan update informasi terbaru Seputar perkembangan P3K Guru Baik seperti itu kira-kira Bapak Ibu ya Oke tanpa berbahasa-bahasi lagi teman-teman ya Kita langsung saja turun poin ke informasinya Sebagaimana kita ketahui teman-teman ya Untuk guru lulus passing rate Di tahun 2023 itu totalnya berjumlah 62.546 Rencananya sih dituntaskan di tahun 2023 ya Mudah-mudahan saja teman-teman ya Tuntas semua Tapi pun kalau misalkan tidak tuntas P1 ini tetap akan Menjadi P1 di tahun 2024 Dan menjadi prioritas penuntasan ya Kenapa? Karena Berdasarkan bocoran info yang kami dapatkan Mungkin ya dari 62.546 teman-teman ya P1 Kemungkinan yang dituntaskan itu sekitar 50 ribuan Ya 50 ribuan teman-teman Jadi ada sekitar 12 ribuan ya Yang kemungkinan ya Belum diakomodir di tahun 2023 Nah 12 ribuan P1 inilah nantinya Yang dipasti dituntaskan di tahun 2024 Teman-teman ya Seperti itu kira-kira ya Nah ini untuk P1 ya Nah kemudian disini teman-teman bisa melihat ya Salah satu berita bagus ya Atau semacam kabar gembira lah ya Untuk guru honorer ya Negeri P1, P2, P3 Yang di sekolah induknya itu Tidak terdapat kebutuhan Atau tidak terdapat formasi Nah yang pertama itu Kabar baiknya adalah Skema formasi di tahun 2022 Itu sudah dihapus dan digantikan dengan Skema formasi terbaru di tahun 2023 Yaitu bahwasannya Formasi seluruhnya ada pada dinas pendidikan Jadi catat teman-teman ya Formasi di sekolah itu sudah tidak ada Nah kenapa formasi di sekolah itu sudah tidak ada Karena formasi sepenuhnya dipusatkan di dinas pendidikan Sehingga otomatis guru honorer negeri Yang memang di sekolah induknya itu kelebihan guru Atau tidak ada formasi Atau tidak ada kebutuhan Itu sedikit bernafas lega Karena adil sih teman-teman ya Jadi nantinya Bagi P2, P3, P1, P2, P3 Anggaplah kita ambil P2 dan P3 Serta P4 Itu betul-betul harus berjuang teman-teman ya Untuk bisa mendapatkan nilai tertinggi Urusan penempatan itu urusannya Pemerintah daerah atau dinas pendidikan Karena memang sudah diperhitungkan Dari jumlah kuota yang diterima Nah jadi Bagi P2, P3 itu tidak usah memikirkan Dimana penempatannya Yang dipikirkan adalah bagaimana mengikuti tes cat BKN Dengan benar dan mendapatkan nilai bagus Jadi itu yang pertama ya Kabar baik yang pertama itu Formasi seluruhnya itu pada dinas pendidikan Seperti itu teman-teman ya Kemudian yang kedua teman-teman ya Kita bisa melihat disini ya Bahwasannya Apa ya teman-teman ya Disini kita bisa lihat ya Ini dia teman-teman ya Ini dia Kabar baik ya Bagi guru Honorer ya Atau pelamar P1, P2, P3 Yang ternyata di sekolah induknya itu Kelebihan guru ya teman-teman Atau tidak ada formasi ya Yang kedua disini Itu teman-teman ketika misalkan lulus ya Tapi Tidak bisa mengisi formasi di sekolah induk Bapak Ibu Karena Terjadi kelebihan guru Maka otomatis nanti Disini pemerintah daerah Dalam hal ini di as pendidikan Akan mencarikan Atau ditempatkan sekolah yang masih membutuhkan Nah seperti itu kira-kira ya Jadi Untuk pemenang 1 Yaitu THK 2 PG ya Nantinya itu akan ditempatkan di sekolah C Kenapa di sekolah C? Karena di sekolah C ini teman-teman ya Sekolah ya masih sangat kekurang guru Bayangkan ya ASN-nya tidak ada Honor-nya tidak ada Jadi sudah sangat jelas ya Jadi Makanya saya bilang tadi Teman-teman itu Tidak perlu terlalu memikirkan penempatan dulu Yang penting teman-teman perhatikan adalah Bagaimana bisa Lulus ya Teman-teman ya Menjadi ASN P3K guru tahun 2023 Dengan mendapatkan Nilai ranking tertinggi ya Seperti itu sih ya Saran admin pribadi teman-teman ya Seperti itu Itu yang kedua ya Kesalahan 2 kabar baik ya Bagi guru honorer Guru honorer Atau P1, P2, P3 Yang di sekolah induknya itu Tidak terdapat Formasi ya Atau tidak terdapat kebutuhan Seperti itu kira-kira Nah teman-teman bisa juga melihat disini ya Tahapan pengisian formasi Itu dilakukan berdasarkan urutan kategori pelamar Sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Nah ini menjadi kabar baik ya Meskipun bapak ibu anggaplah misalkan Tidak memiliki formasi di sekolah induk Tidak ada kebutuhan di sekolah induk Karena kelebihan guru Bapak ibu guru tetap bisa menjadi Prioritas satu untuk ditempatkan Meskipun di sekolah induk bapak ibu itu Tidak ada formasi Alasannya apa? Karena teman-teman menang urutan prioritas Anggaplah guru SPG ini Anggaplah THK2 Ini masa kerjanya lama loh teman-teman Nah jadi nantinya ini berpeluang ya teman-teman Seperti itu logikanya ya Karena itu berdasarkan urutan kategori pelamar Sepanjang kebutuhan dan formasi tersedia Seperti itu kira-kira teman-teman ya Itu ya wajib teman-teman pahami Kemudian berikutnya disini ya Teman-teman admin ingin menginformasikan ya Karena ini kita sudah dekat ya Untuk mengikuti tes chat BKN Alangkah baiknya teman-teman ya Mencatat layanan helpdeck seleksi ASN P3K guru ya Jadi nanti disini para guru dapat menggunakan layanan bantuan Untuk mendapatkan informasi lebih detail ya Teman-teman bisa bergabung di telegram Portal bantuan call center ya teman-teman ya Oke Nah kemudian disini teman-teman ya Kita coba cek lagi di area sini teman-teman ya Ada informasi penting juga di area sini Disini kita lihat ya Disini ada isu ya Terkait dengan penolakan terhadap usulan masa kontrak P3K Tergantung periode jabatan kepala daerah Terus disuarakan honorer Maupun ASN P3K Ini tersebut dinilai janggal ya teman-teman Dan memicu konflik baru Kok bisa masa kontrak P3K Mengikuti periode jabatan kepala daerah Itu sama saja dengan membenarkan adanya Politisasi ASN Kata Dewan Pembina Forum Honorer Non Kategori 2 Indonesia FHNK2I Raden Sutopo Yuwono Kepada GPNN.com ya Oke ya kira-kira seperti itu Semoga bermanfaat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh